Di episode sebelumnya diceritakan Tabib Li dan Fang tanpa sengaja menemukan Fei Seng dalam kondisi linglung yang mana ternyata dia telah terkena obat wuxin yang seharusnya membuat si korban kehilangan ilmu bela diri Beruntung Fei Seng dengan cerdik memblokir tenaga dalamnya sehingga racun tersebut tidak masuk ke dalam organ tubuhnya dan justru masuk ke kepalanya yang hal itu membuatnya kehilangan ingatan dimana hal itu dimanfaatkan oleh Tabib Li untuk menyelidiki kebangkitan kembali sekte Nan Yin yang berniat membuka wadah Luomo yang berisi senjata mematikan leluhur mereka dengan mengumpulkan 4 kunci yang berbentuk kepingan es yang dibawa oleh 4 saudagar kaya keturunan kekaisaran Nan Yin Sayangnya pihak mereka sudah mendapatkan kepingan es pertama dan orang yang dicurigai memiliki kepingan es kedua bernama Tuan Yu dimana Tabib Li dan yang lainnya pun langsung bergegas menuju ke diamannya Namun mereka dibuat bingung ketika mencari tempat tinggal Tuan Yu dimana kabarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi secara rinci kediaman Tuan Yu dan beliau justru secara rutin mengadakan pesta dengan mengundang orang-orang terdekatnya atau orang yang memiliki keunikan yang membuatnya tertarik disini Tabib Li lalu meminta Suci untuk membuatkan berita agar Tuan Yu mengetahui keberadaannya di sekitar tempat tinggalnya sebagai Tabib yang bisa menghidupkan kembali orang mati Singkat cerita setelah beberapa hari menunggu Suci akhirnya membawa sepucuk surat undangan dari Tuan Yu untuk menghadiri pesta di rumahnya tanpa buang waktu mereka langsung menuju ke TKP melewati gunung dan lembah dimana disini pun bahkan mereka masih dipisah Tabib Li dan Fang dibawa ke rumah Tuan Yu sementara Feiseng dan Suci dibawa kurir lainnya melewati jalan lain mengingat hanya Tabib Li dan Fang lah yang mendapat undangan dari Tuan Yu yang sangat memprivasikan tempat tinggalnya dan tidak ingin orang lain mengetahui lokasi kediamannya tersebut sesampainya disana Tabib Li dan Fang bertemu dengan beberapa tamu undangan lainnya yang pertama ada si Penyair lalu si Raja Arak dan seorang penari yang bernama Mustika dimana mereka harus meninggalkan semua senjata mereka di luar dan selama di dalam mereka akan dilayani oleh seorang wanita yang dipilih menggunakan tanda bunga di dalam pun aturan bagi seorang tamu masih sangat rumit disuruh mandi potong kuku bedakan Herosin dimana mereka juga melihat mekanisme pintu masuk yang dirancang begitu ketat dan sebuah pohon abadi yang berusia kurang lebih 200 tahun yang mana hal itu membuat Tabib Li yakin bahwa Tuan Yu adalah keturunan ketiga Sektenan Yin yang tinggal di daratan tengah untuk tujuan tertentu bahkan para wanita yang dipekerjakan di tempat tersebut memiliki keanehan masing-masing yang sepertinya mereka dipaksa atau diperbudak oleh si Tuan Rumah yang memiliki hobi bercocok tanam salah satunya adalah wanita yang menemani Fang yang biar gampang kita panggil saja Putri awalnya Putri tidak mengetahui identitas Fang tetapi ketika Raja Arak memanggilnya Fang dia langsung teringat dan emosi dengan partner Tabib Li tersebut karena ternyata Putri ini adalah anak dari Kaisar yang mengatur seluruh penduduk di daratan tengah yang waktu itu akan dijodohkan dengan Fang karena ayah angkat Fang juga adalah menteri terkemuka di negara itu namun karena Fang melarikan diri dari perjodohan dan lebih memilih untuk menjadi detektif di balai becuan Putri yang waktu itu ngambek dan kabur dari rumah justru diculik dan dijual oleh seseorang hingga akhirnya menjadi babu di tempat tersebut setelah itu Tabib Li dan Fang lalu dibawa untuk menemui Tuan Yu dimana ternyata tujuan beliau mengundang mereka bukanlah karena kehebatan Tabib Li melainkan untuk menanyakan adanya keanehan di balik kematian sahabatnya yaitu Tuan Jin di kasus terakhir mereka sadar kalau pertanyaan beliau mengandung tujuan tertentu akhirnya Tabib Li dan Fang lalu melakukan proses pendekatan secara diam-diam dengan menyinggung soal harta karun milik sahabatnya yang hilang dicuri oleh seseorang dan akhirnya mereka pun bisa memastikan kalau Tuan Yu memang memiliki kepingan es yang lain namun disini Fang sengaja memelintirkan jawabannya agar tidak menimbulkan kecurigaan disini Tabib Li dan Fang lalu menyusun rencana untuk mencari dimana benda tersebut disembunyikan namun belum sempat menyelidiki lebih jauh keesokan harinya Tabib Li, Fang dan yang lainnya dibuat terkejut ketika menemukan potongan tubuh Tuan Yu dimana mereka pun curiga kalau hal itu berkaitan dengan kepingan es kedua yang dicari oleh sektenan Yin disinilah si Bigo Fei Seng datang tanpa tata krama dengan membawa pedangnya dan menyombongkan bahwa dia telah menghabisi kurir yang sebelumnya memisahkan mereka dan semua pengawal yang menghalanginya ke sana tanpa tahu apa yang sedang terjadi namun setelah dibuktikan hasil potongan pedang Fei Seng tampak jauh berbeda dengan potongan lengan yang mereka temukan dimana hal itu berarti Fei Seng bukanlah pelakunya karena jika dia yang melakukannya potongan tubuh tersebut akan jauh lebih rapi setelah penemuan tersebut Tabib Li dan Fang lalu mendapat surat dari salah satu pelayan senior di sana yang mengatakan bahwa dia memegang benda yang kemungkinan dicari oleh Tabib Li dimana dia akan menyerahkan benda tersebut asalkan Tabib Li dan Fang bersedia mendengarkan permintaannya namun sebelum sempat bertemu untuk mendengarkan permintaannya tidak berselang lama mereka kembali dikejutkan dengan mesh tempat tinggal para pelayan kebakaran dan pelayan yang paling senior ditemukan meninggal di dalam dengan cara ongul dari sinilah Tabib Li dan Fang menyimpulkan kalau kematian Tuanyu bukan sesederhana tentang kepingan es melainkan ada motif lain dan mereka yakin kalau pelayan senior yang baru saja meninggal tersebut bukanlah ongul melainkan dibunuh oleh mata-mata Sektenan Yin yang mengincar kepingan es yang dibawa oleh pelayan itu disini mereka juga memperhatikan cara khas para pelayan tersebut menangani jasad sama pelayan dimana semua pelayan lain memberikan aksesoris khas miliknya untuk ikut dikelekkan dihanyutkan bersama jasad rekan kerja mereka dan dari situlah Tabib Li menyadari jawaban dari semua kejanggalan tersebut dimana para gadis yang bekerja di sana adalah korban penculikan dan sangat ingin kabur dari tempat itu namun karena penjagaan yang sangat ketat dan mereka sendiri pun tidak tahu mereka berada dimana mereka mengirimkan aksesoris khas mereka bersama jasad teman mereka yang meninggal sebagai pesan untuk siapapun kenalan mereka yang menemukannya agar gampangnya ini loh saya masih hidup tolonglah diikutin aja sungai ini gitu singkat cerita setelah serangkaian proses interogasi dan penyelidikan demi mencari fakta tentang pembunuhan itu mereka ingat ada keanehan dimana bunga yang sebelumnya diberikan oleh gadis-gadis di sana yang seharusnya tumbuh di atas justru kotor seperti terkena cipratan lumpur dan ketika mereka memeriksa pohon dari bunga tersebut mereka menemukan tanah yang seperti baru digali dimana ternyata di dalamnya terdapat jasad Tuan Yu dan anehnya ada bekas gigitan ular di lehernya yang hal itu artinya si pembunuh menyembunyikan sebab kematian korban lalu melihat dari penyebab kematian Tuan Yu ada dua orang yang dicurigai menguasai teknik keterampilan ular yaitu mustika si penari dan gadis pilihannya dimana mereka ternyata berasal dari suku yang sama di wilayah padang pasir yang terkenal sedari kecil diajari teknik untuk menjinakan ular dan biasanya mereka memiliki rambut yang agak kemerahan yang mana pembunuhan tersebut dilakukannya murni hanya untuk membebaskan tunangannya dari perbudakan yang dilakukan oleh Tuan Yu namun ternyata bukan hanya mereka berdua semua pelayan disana justru memohon agar menghukum mereka semua karena mustika hanya membantu mereka melihat hal itu disini Fang lalu memanggil perwakilan dari Balai Bejuan dan Departemen Pengawasan untuk memberikan keadilan bagi mereka semua meskipun Tapi Pli dan Fang berhasil memecahkan kasus tersebut namun mereka masih mempunyai PR yaitu menangkap pembunuh pelayan senior sekaligus mata-mata sekte Nanyin yang diutus untuk mendapatkan kepingan es dimana kali ini Tapi Pli dan Fang kembali menyusun rencana untuk menjebak mata-mata tersebut dengan mengatakan kalau benda berharga milik Tuan Yu disimpan di sebuah gua dan tidak butuh waktu lama mereka langsung berhasil memancing orang tersebut dimana ternyata orang itu adalah si penyair tanpa dia sadari kepingan es yang dia cari telah berada di tangan Tapi Pli yang menemukannya dijahit di dalam sapu tangan milik pelayan senior saat dia meninggal setelah berhasil mengatasi mata-mata sekte Nanyin tersebut saat itulah pihak dari balai bajuan datang untuk menjemput dan mengamankan para wanita disana untuk dimintai keterangan namun belum sempat bertindak tiba-tiba putri muncul dan langsung memetong pembicaraan mereka dimana disini akhirnya mereka semua baru menyadari bahwa putri ini adalah memang putri dari kaisar disana begitu juga dengan Fang yang langsung teringat kalau dia adalah tunangannya yang waktu itu dia tinggal kabur setelah kasus dinyatakan selesai Mustika lalu berpamitan kepada Tapi Pli dan Fang begitu juga dengan si Raja Arak yang ikut berpamitan dan memberikan sebuah botol Arak pada Tapi Pli sebagai tanda perpisahan sementara Tapi Pli, Fang, dan Fei Zeng akan meneruskan tujuan utama mereka yaitu mencari seseorang yang membawa dua kepingan es lainnya sebelum diambil oleh gadis suci dimana orang tersebut adalah si empat wajah dari aliasi Jin Yuan dan Tuan Li namun karena si empat wajah telah meninggal di dalam penjara target utama mereka saat ini adalah mencari keberadaan Tuan Li Singkat cerita, akhirnya mereka mendapat petunjuk tentang lokasi tempat terakhir kali Tuan Li terlihat dari suci yang berada di sebuah desa misterius yang konon katanya terkenal karena menghasilkan ramuan pil biru yang bisa meningkatkan stamina tubuh berbekal peta pemberian suci, mereka pun langsung bergegas menuju ke TKP sebelum didahului oleh gadis suci sementara itu diperlihatkan aliansi Jin Yuan yang masih terus mencari keberadaan Fei Zeng dimana disini gadis suci yang juga mengetahui kalau kepingan es kedua telah diambil oleh Tabi Pli dan Fang pun langsung menyuruh kedua bawahnya untuk segera menyergap dan menghabisi mereka di tempat sesampainya disana, pihak dari aliansi Jin Yuan langsung menghadang Tabi Pli dan Fang tepat sebelum mereka menyeberang ke sisi pulau dan menyerang mereka saat itu juga untuk mendapatkan kepingan es kedua namun disini pengawal gadis suci akhirnya mengetahui fakta sebenarnya bahwa Fei Zeng yang sebelumnya dikabarkan telah kehilangan kekuatannya terlihat masih normal dan justru tidak mengingatnya sebagai anak buahnya sendiri dimana dia sekarang berkoalisi dengan Tabi Pli dan Fang setelah berhasil melarikan diri dari orang-orang aliansi Jin Yuan dengan menceburkan diri ke sungai mereka lalu bergegas menuju ke desa tempat Wanli terakhir terlihat dimana disana mereka dibuat heran ketika melihat suasana desa itu yang sangat tertutup dan mirip seperti kota mati tidak ada warung madura, pom bensin apalagi kedai mixway dimana disini mereka hanya melihat satu anak kecil yang itu pun langsung disuruh masuk oleh orang tuanya dengan raut yang ketakutan dari kejadian barusan Tabi Pli lalu menyimpulkan bahwa desa tersebut terdapat banyak misteri di dalamnya dan oleh karena itu, karena alasan safety, sebelum matahari terbenam mereka memutuskan untuk menginap semalam di sebuah vila tua namun alih-alih mendapat fasilitas mewah layaknya penginapan pada umumnya mereka justru menemukan vila bekas tempat pembantaian massal berdasarkan bukti temuan di TKP Tabi Pli menyimpulkan bahwa kemungkinan tempat tersebut pernah atau sering dijadikan arena bertarung oleh seorang master bela diri tingkat atas dimana hal itu terlihat dari bekas pedang yang membelah tungku tembaga dan bekas cakaran tangan di salah satu pintu yang hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal pada umumnya di tengah kebingungan tersebut tiba-tiba mereka diserang oleh seorang manusia aneh yang memiliki kecepatan dan kekuatan yang tidak wajar dimana orang tersebut sebelumnya telah dibelonyo bedak herosin dan lebih seperti binatang puas daripada manusia hingga akhirnya seorang wanita parubaya muncul dimana ternyata beliau ini adalah budu koh di desa tersebut yang datang untuk menawarkan penginapan kepada Tabi Pli, Fang dan Fei Seng dan karena gak ada pilihan lain akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap di tempat tersebut dalam jamuan makan malam budu koh lalu menceritakan tentang manusia herosin yang meneror warga disana yang membuat mereka takut untuk keluar rumah saat malam hari di tengah obrolan tersebut Fang sempat menanyakan tentang seseorang bernama Tuan Li dimana budu koh pun menjawab kalau beliau sama sekali tidak mengetahui siapa orang tersebut mengingat banyak sekali orang yang keluar masuk di desa itu untuk mendapatkan ramuan pil biru setelah budu koh pergi dan Tabi Pli memutuskan untuk tidur di kamar sebelah Fei Seng yang bersama dengan Fang baru menyadari kalau lilin di tempat tersebut terdapat racun wuxin milik sekte Nanyin yang mampu menyekel tenaga dalamnya belum selesai dengan masalah itu muncul masalah baru dimana mereka tiba-tiba diserang oleh kerombolan manusia herosin yang kali ini berjumlah puluhan orang saat itulah seseorang bercadar muncul untuk membantu Fang dan Fei Seng mengeluarkan racun di tubuh mereka dimana orang tersebut mirip dengan pendekar berbaju putih yang dilihat Fang sebelumnya ternyata siapa lagi kalau bukan Tabi Pli yang sengaja menutupi wajahnya dimana dia bertingkah konyol seakan baru bangun tidur agar rahasianya sebagai siang yang melawan manusia herosin barusan tidak terbongkar oleh Fang dalam kejadian ini Fang mulai mencurigai sosok Tabi Pli begitu juga dengan Fei Seng yang mulai teringat dengan siapa jati dirinya ketika mendengar nama siangyi dimana kali ini Fang mencoba untuk mengetes Tabi Pli dengan tidak melindunginya dan benar saja Tabi Pli tidak melakukan apapun dan justru terculik oleh manusia herosin tersebut bukan karena dia tidak ingin identitasnya terbongkar namun karena dia memang sudah pada batasnya disini mereka juga mendapat bantuan dari si Raja Arak yang entah dari mana datangnya karena mendengar keributan tersebut dimana kali ini mereka menemukan fakta baru yaitu para manusia herosin tersebut takut pada api setelah berhasil mengusir manusia herosin tersebut si Raja Arak lalu memberitahu kalau kedatangannya ke sana adalah untuk mencari temannya yang bernama Jin yang waktu itu berjanji untuk berduel di danau dekat pintu masuk desa tersebut namun selama satu bulan penuh menunggu dia tidak pernah datang sampai akhirnya si Raja Arak mendengar keributan di sana dan bertemu dengan mereka tidak hanya itu, si Raja Arak juga memberitahu soal jalan setapak di lereng gunung yang dia temukan sewaktu perjalanannya ke desa tersebut dimana Fang yang mendengar hal itu pun menduga kalau desa itu kemungkinan memiliki jalur rahasia yang terhubung dengan tempat lain yang kemungkinan hal itu berhubungan dengan sekte Nan Yin untuk memastikan dugaan tersebut mereka pun langsung bergegas kembali ke vila tempat pertama kali mereka datang begitu sampai di sana si Raja Arak langsung bisa memastikan kalau temannya yang janjian dengannya pernah datang ke sana dimana hal itu diketahui setelah melihat bekas cakaran di salah satu pintu yang memang itu adalah jurus ciri khas temannya dan tepat seperti apa yang mereka duga Fang menemukan jalan rahasia yang terhubung ke suatu tempat dan sebuah simbol milik sekte Nan Yin namun disini mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor manusia Hiroshin yang langsung menyerangnya beruntung mereka berhasil mengamankan situasi tersebut sementara itu di sisi lain diperlihatkan para warga dari desa tersebut bersama Budugo yang sedang mengadakan ritual saat itulah Fang Fei Zeng dan si Raja Arak muncul dengan membawa sebuah guci yang di dalamnya terdapat telur ulat teng belum diketahui apa itu ulat teng tetapi Fang langsung bisa memastikan kalau Budugo memang berhubungan dengan sekte Nan Yin karena teknik ulat teng adalah ciri khas yang dipelajari oleh sekte Nan Yin ratusan tahun yang lalu dan berhubungan dengan para manusia Hiroshin di sekitar desa tersebut menyadari hal itu mereka lalu memaksa Budugo untuk segera memberitahu lokasi keberadaan Tabibli di bawah sebelum nyawanya terancam AS tetap-sebut ada yang terancam tunjuklah di mana ada yang terancam d antara itu adalah karena terancam ini ma Nok wanita ini sampai seperti today itu cus Terima kasih telah menonton!